Intro Meski banyak manfaat dari bermain video game, namun tak sedikit pula resiko yang harus kita terima apabila kita bermain video game dalam waktu yang berlebihan. Tak jarang banyak orang yang mengabaikan waktu istirahatnya atau kurang memperhatikan kesehatan dirinya sendiri. Hal ini tentunya menjadi tidak baik ketika waktu yang seharusnya digunakan untuk beristirahat justru dihabiskan untuk bermain game. Banyak akibat buruk dan penyakit yang akan timbul apabila bermain game secara terus-menerus. Berikut adalah 5 penyakit karena terlalu lama bermain video game. 5. Carpal Tunnel Syndrome Salah satu penyakit serius yang kerap diremehkan oleh para pemain game adalah sindrom carpal tunnel, di mana sindrom ini beresiko menyerang siapapun yang bermain game dalam waktu yang lama. Penyakit ini sendiri menyerang pergelangan tangan pemainnya mulai dengan nyeri hingga rasa terbakar pada pergelangan tangan. Carpal Tunnel bahkan pernah merenggut karir pemain e-sport yaitu toys, di mana dirinya dan timnya merupakan pemenang di kejuaraan dunia LOL. Carpal Tunnel tidak memandang platform game manapun, semua platform mulai dari mobile hingga konsol memiliki resikonya tersendiri. Banyak dari tim-tim e-sport modern yang kini memiliki dokter pribadi untuk menghindari penyakit fatal seperti Carpal Tunnel. 4. Kecanduan Masalah selanjutnya adalah adiksi dalam bermain game. Banyak dari mereka yang meremehkan kendala ini, karena memang secara fisik gejala ini tidak terasa secara jelas. Gejala yang biasa terjadi berupa masalah psikis seperti tidak bisa mengontrol waktu bermain game atau tak bisa memprioritaskan kegiatan lain di atas video game. Meski terdengar sederhana, namun WHO sendiri sudah mengklasifikasikan kendala ini sebagai gangguan akibat bermain game alias gaming disorder. Di mana secara jelas, hal ini telah mereka klasifikasikan sebagai sebuah penyakit, entah ada atau tidak adanya pro-kontra dibalik pernyataan ini. 3. Gangguan Tidur Tas dikit dari kita mengalami gangguan tidur akibat sering bermain video game. Mengistirahatkan diri pasca bermain dalam waktu durasi tertentu, membuat tidur menjadi peran yang krusial bagi tubuh kita. Namun kualitas tidur yang seharusnya dimaksimalkan untuk meregenerasikan diri, justru terganggu akibat sarana refreshing yang sama-sama kita gunakan untuk menghilangkan penat. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh American Academy of Sleep Medicine, menyebut bahwa 36% gamers yang memainkan game menunda waktu mereka untuk tidur, di mana hal tersebut membuat waktu tidur mereka terus-menerus berkurang secara kumulatif. 2. Gangguan Pengeliatan Salah satu image yang melakat pada pemain game adalah kacamata, di mana banyak pemain video game mengalami rasa tidak nyaman pada mata bila bermain video game secara terus-menerus. Salah satu gejala ini dalam dunia kesehatan kerap disebut sebagai komputer vision syndrome. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Institut Nios di Amerika Serikat, menyebut bahwa gamer yang bermain video game selama 3 jam, 90% diantaranya mengaku merasakan gejala yang serupa dengan komputer vision syndrome. Meski hal tersebut bisa dikarenakan paparan blue lag yang diakibatkan oleh layar device, tetap tak menutup kemungkinan bahwa video game juga menyumbang alasan hal ini dapat terjadi. 1. Sakit Otot Ada lagi masalah kesehatan yang kerap terjadi adalah sakit otot. Banyak dari pemain game yang kerap merasakan letih ringan hingga nyeri otot yang kerap disepelekan. Gejala yang muncul mulai dari rasa tak nyaman di leher, tangan hingga lengan. Bahkan, tak sedikit orang di luar sana yang memanggil gejala ini dengan sebutan leher Nintendo atau tangan Nintendo. Membuat Nintendo merubah desain konsol mereka secara total. Meski begitu, penelitian dari British Medical Journal menyebut bahwa gangguan ini muncul karena memang pemain bermain video game dengan waktu yang berlebihan. Itu dia, penyakit-penyakit yang bisa mengancam gamer apabila terlalu lama bermain video game. Kita sebagai gamer tetap perlu membagi waktu untuk beristirahat serta melakukan kegiatan lain. Jika kalian suka konten ini, jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax